selamat menikmati 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 berbeda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disukun selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati rugi ibadah menikmati 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 rugi selamat menikmati diulang menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu tawassun atau tidak harus pas lagi sejarah pas lagi ziarah berkat berkat Nabi Muhammad ampuni dosa aku atau ada doa doanya ada doa doanya ada doa doanya langsung selanjutnya kalau mau nikah tapi khawatir masalah rezeki untuk menambahkan solusinya bagaimana itu namanya laki yang tidak gentleman jangan kalau nikah kata Allah orang yang mau nikah agar apa? agar menjaga harga dirinya yurni humullah itu di Al-Quran janji dari Allah akan diberi kekayaan oleh Allah yang nikah untuk melaksanakan sunnah untuk menjaga harga dirinya itu dijanjikan akan diberikan kekayaan oleh di Al-Quran ini di Al-Quran untuk menjaga makan apa? kata Nabi barang siapa yang mampu untuk menikah ulama mengatakan maksud mampu Nabi ini bukan punya tabungan setahun lima tahun bukan agak lah Habib nak kahwin nunggu punya tanah sepuluh hektare punya rumah dewek baru kahwin tidak kawin-kawin maksud mampu di dalam hadis tersebut kata Nabi wahai para pemuda barang siapa yang mampu maka kawinlah kata Nabi itu Nabi ngatakan apa maksud mampu batasan mampu ini maksud Nabi punya mahar mahar untuk pas lagi akad itu saya nikahkan putri saya dengan 500 ribu nah itu mahar punya duit itu sama punya duit untuk nafkah sehari semalam di hari dia kawin besok buntu misalkan eh cuman lagi itu punya duit itu sudah mampu kata Nabi urusan besok urusan lain Ali Imam Ali bin Abi Talib ini misal Nabi sohabat luar biasa Ali bin Abi Talib datuknya para Habib ini beliau ketika menikah dengan putri tercinta Nabi tidak punya apa-apa cuman punya baju perang itu yang dia punya kata Nabi jual buat jadi mas kawin sudah Nabi tidak tanya lih besok makan ada dah beras nyetok dah gulo ada dah wih dah tanah berapa hektang sekarang ini mertua juga jangan terlalu matre eh kata Nabi apa kata Nabi kalau datang kepada kalian yang kalian sukai agamanya terima yang penting agamanya sholat dah nutup aurat dah ngobat dah mabuk dah tidak tidak terima baik agamanya janji dari Nabi yang kalian sukai agamanya terima kata Nabi sekarang ini jika itu datang pakai motor apa motor jadul saya anakku diboncing pakai tapi motornya baru ini ini itu itu batasan mampu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ini akan diserahkan awal dari sholat alaikum datang kemudian amin yang hujan insya Allah cepat kawin selanjutnya tinggal tiga pertanyaan lagi selamat malam saya ingin bertanya jadi saya ingin bertanya bagaimana cara sholat agar lebih usuk dan tak malas usuk itu paling susah bagaimana caranya usaha usaha insya Allah diberi hidayat oleh Allah subhanahu wa ta'ala na'am selanjutnya masih selama pertanyaan lebih yang tadi di sini bertanya apakah hukum orang suka menyantin sudah tadi jawabannya banyak ini hancangnya santin pertanyaan terakhir apakah apa hukum orang yang ibadah tapi dia memutuskan silaturahmi jadi sama jadi tidak boleh dipisah-pisah orang ibadah tapi silaturahmi terkutus percuma hablun minallah wa hablun minal na'as ada dua itu tidak boleh dipisah ada bagian urusan sama Allah ada urusan bagian sama masyarakat sama tetangga rajin ibadah tapi ganggu orang terus percuma jam satu malam kemusola dia buka lawak pakai mik ngaji kur'an lemak soalnya bagus soalnya tidak bagus pula haram hukumnya dosa itu ibadah macam kur'an tapi ganggu orang hablun minallah tapi ganggu hablun minal nas tidak diterima sama Allah jadi seharus kafah harus kita ini melakukan semua yang Allah perintahkan menjauhi semua yang Allah larang jelas jelas insya Allah terakhir ada pertanyaan jatuh di Assalamualaikum 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 ini kita mohon tanya Pak yang tadi yang pertama tapi yang dari pangkal-pangkal tadi Habis telah menerangkan bahwa tentang masalah hatinya yang kalau kita melalai katakanlah di solat Yuma'an sampai tiga kali atau tidak salah atau hadis atau bagaimana itu termasuk orang menabi apakah itu memang hadis atau ini kita tolong pencerahannya karena ancamannya itu neraka jahannam kalau tidak salah jadi kalau bagaimana kalau kita sudah terlanjur katakanlah usia kita masih muda masih pernah artinya pernah melakukan itu sampai tiga kali dengan tidak sengaja atau tanpa halangan katakanlah untuk menjabut ponis yang katakanlah jahannam itu itu bagaimana untuk pencerahan yang dibayakan itu tolong pencerahan gitu terima kasih jadi jadi memang itu betul hadisnya ada barang siapa yang meninggalkan Jum'an meninggalkan soal Jum'an tiga kali berturut-turut tanpa ada uzur maka ancamannya sangat apa ngeri dari Nabi Muhammad s.a.w. kita sudah pernah melakukannya cara biar lepas dari ancaman itu taubat sama Allah tenang ada jalan sebesar apapun dosa kita selagi kita mau bertobat pasti diterima oleh Allah s.w.t. jangankan tinggalkan tiga jumat ada orang itu yang pernah bunuh 99 orang nujau 99 kali datang ke sikok orang yang ahli ibadah kira-kira aku taubat pak cakda oh tidak bisa kau taubat 99 kali dah sekalian tujanya juga 100 jadi akhirnya datang ke ustaz yang ngerti agama ustaz akulah mulu 100 orang yang ke 100 itu orang yang ahli ibadah pun cak mana ustaz kira-kira kalau aku taubat diterima tidak kata ustaz tadi siapa yang nak halangi kau taubat siapa yang menghalangi taubat seorang hamba kepada Tuhannya Allah s.w.t. Allah mengatakan dalam Al-Quran semua dosa Allah terima taubatnya kecuali tidak menesahkan Allah musyrik itu dah kata taubatnya jadi sebesar apapun dosa kita pak kita bisa lepas dari ancaman tersebut kalau kita taubat kita sudah sadar kita tahu kita mengakui kesalahan kita minta ampun sama Allah perilaku kita lebih baik kedepannya insyaallah semua dosa tadi diambuni jangan takut Allah itu maha menerima taubat dan senang kata Nabi Nabi itu suatu hadis sama sahabat lagi jalan habis peperangan Nabi melihat ada apa? ada perempuan yang lagi cari anaknya bayangkan habis medan pertempuran anak dia hilang cak mana lah khawatirnya bukan anaknya betul ke rumah diem diem dari rumah diem bukan di medan perangilah dicari sama ibu tadi keliling ketemu dipeluk nangis-nangis kata Nabi lihat bagaimana sayangnya ibu kepada anaknya kepada sahabat kata Nabi senang tak ibunya senang lah ya Rasulullah anaknya ketemu eh tak tahunya masih hidup anaknya tadi kata Nabi Allah lebih senang ketika seorang hamba mau bertobat kepadanya daripada senangnya ibu tadi bayangkan bayangkan yang belum punya anak tak tahu rasanya ini eh yang sudah punya anak tahu rasanya sejak mana kalau anaknya hilang ketemu dunia dimiliki sama dia kata Nabi Allah lebih senang dari bapak atau ibu yang kehilangan anaknya kemudian ketemu ketika ada seorang hamba yang mau kembali bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan sampai kita menganggap Allah tidak bisa mengampuni dosa kita karena anggapan itu juga dosa bahkan dosa terbesar ketika ada orang yang beranggapan Allah tidak bisa mengampuni dosanya oh Ustaz dosa aku ini banyaknya Ustaz katik antanan yang aku ini eh bahasanya itu dah buat apa taubat nah itu dosa juga itu was-was setan jadi jangan sebesar apapun dosa kita harus taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pasti diterima oleh Allah na'am terima kasih kepada jamaah yang sudah bertanya pada hari ini mari kita menggantikan dan kita berdoa diberi salam kepada Allah terima kasih Terima kasih.